Kelas 10 kurikulum Merdeka kita lanjut pada halaman 64 bagian B. Mari kita lengkapi. Lengkapi kelimat-kelimat di bawah ini dengan satu kata dari infografik. Jadi ada di infografik yang berdasarkan keadaan di sini, yang weight loss ini dan juga mental health. Ambil satu kata saja, bisa jadi itu fisik, bisa jadi itu kata-katanya trust atau someone, bisa jadi water atau lunch, itu dia, satu kata. Kita lanjut nomor satu, untuk mengurangi berat badan, Kamu harus menghindari gaya hidup bermalas-malasan. Sedentari ini artinya tidak banyak bergerak. Jadi bisa dikatakan bermalas-malasan dan mulai untuk titik-titik sekitar. Jadi di sini jawabannya adalah Walk ya, move, bisa move di sini. Kita move, itu dia, move around. Kemudian nomor dua, pastikan kamu punya jarak yang cukup antara makan malam dan titik-titik kamu. Itu sleep ya, makan malamnya harus jarak dengan, antara makan malam dengan tidur. Kemudian nomor tiga, Berbicarakan tentang masalah kamu, bisa membantu kamu dengan, membantu kamu tentang kesehatan mental. Hanya jika kamu, titik-titik orang yang kamu ajak bicara. Jadi di sini jawabannya adalah trust. Jadi berbicarakan tentang masalah kamu, bisa membantu kamu dengan kesehatan mental. Hanya jika kamu mempercayai orang yang kamu ajak bicara. Nomor empat, kamu harus convince, meyakinkan, titik-titik bahwa, ya. Bahwa, meskipun, meskipun seluruh masalah, pada akhirnya akan menjadi baik-baik saja. Jadi, kamu harus meyakinkan, ya, yourself, diri kamu sendiri, ya. Kamu harus meyakinkan dirimu sendiri, bahwa, walaupun seluruhnya ada masalah, namun pada akhirnya akan menjadi baik-baik saja. Nomor lima, kamu harus mengkonsumsi, titik-titik, hal pertama di pagi hari. Apa yang harus dikonsumsi pertama? Yaitu water, ya. Kamu harus mengkonsumsi air pertama-pertama sekali di waktu pagi hari. Nah, itulah untuk halaman 64. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.